Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Pemirsa Pengelola Pelabuhan Merak PT ASDP Indonesia Ferry mendegaskan jika pelayanan angkutan lebaran 2022 tak terganggu aktivitas kenaikan status gunung anak Rakatau yang saat ini berada pada level 3 atau siaga. Pengelola Pelabuhan Merak ini juga telah menyiapkan beragam strategi untuk mengantisipasi erupsi gunung merapi yang berada di tengah laut ini pemirsa. Dalam beberapa hari terakhir, angkutan di pelabuhan ini melonjak naik jika dibandingkan hari-hari biasanya. Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry Yusuf Hadi mengungkapkan peningkatan status gunung anak Rakatau tidak sampai mengganggu aktivitas pelayanan untuk angkutan lebaran. Meski statusnya naik menjadi level 3 atau siaga, namun saat ini gunung anak Rakatau terpantau stabil dan sesekali terdengar suara gemuruh di pesisir pantai Pasauran Serang, Banten. Masyarakat dilarang berdekati kawah dengan radius 5 km. Antisipasi anak berumur antau, jauh hari pada tanggal 24 Maret, itu kami sudah melakukan latihan menghadapi antisipasi kondisi darurat dan kita tetap memacu atau mengacu pada signal dari BMKG yang intinya dikendalikan oleh otorita pelabuhan, baik KSOP atau BPT ASDP. Kalau saat ini sudah ada pengaruh atau bagaimana Pak? Saat ini kondisi masih normal, memang sudah ada informasi dari BASDP, tetapi kondisi di lapangan dan pelayaran masih normal.